Sebagai umat islam, tentu kita tidak asing dengan nama Umar bin Khotob Dia adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad Kisah hidupnya sangat mengharukan Namun tidak sedikit umat islam yang sudah tahu bagaimana kisah dia Sebelum mu'alaf dan setelah mu'alaf Sebelum melanjutkannya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan info setiap harinya dari kami Ayahnya bernama Khotob dan ibunya bernama Khotama Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya Jenggot yang lebat dan berwajah tampan Serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi Salah satu kaum dari suku Quraish Sebelum mu'alaf atau masuk islam Umar bin Khotob dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin Ia bertaklit kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah Namun tetap bisa menjaga harga diri Umar masuk islam pada bulan Zulhijjah Tahun ke-6 kenabian Tiga hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk islam Dikisahkan suatu malam Umar bin Khotob datang ke Masjidil Haram Secara sembunyi-sembunyi Untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah SAW Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah Umar bin Khotob kagum dengan susunan kalimatnya Lantas berkata pada dirinya sendiri Demi Allah Ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraish Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 Yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair Lantas beliau berkata Kalau begitu berarti dia itu dukun Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat 42 Yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun Akhirnya beliau berkata Telah terbetik islam di dalam hatiku Akan tetapi karena kuatnya ada cahiliyah Fanatik buta Pengagungan terhadap agama nenek moyang Maka beliau tetap memusuhi islam Kemudian pada suatu hari Beliau keluar dengan menghunus pedangnya Bermaksud membunuh Rasulullah SAW Dalam perjalanan Beliau bertemu dengan Nuh Aim bin Abdullah Al-Adawi Seorang laki-laki dari Bani Hujra Laki itu berkata kepada Umar bin Khotob Mau kemana wahai Umar Umar bin Khotob menjawab Aku ingin membunuh Muhammad Pria tadi berkata Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim Dan Bani Hujra Kalau kamu membunuh Muhammad Maka Umar menjawab Tidaklah aku melihatmu Melainkan kamu telah meninggalkan Agama nenek moyangmu Tetapi lelaki tadi menimpali Maukah aku tunjukkan Yang lebih mencengangkan Hai Umar Sesungguhnya Adik perempuanmu Dan iparmu Telah meninggalkan agama yang kamu yakini Kemudian dia bergegas Mendatangi saudara perempuannya Yang sedang belajar Al-Quran Surat Toha Kepada Habab Bin Al-Arad Tetkala mendengar Umar bin Khotob Datang Maka Habab Bersembunyi Umar bin Khotob Masuk rumahnya Dan menanyakan suara yang didengarnya Kemudian adik perempuan Umar bin Khotob Dan suaminya berkata Kami tidak sedang membicarakan apa-apa Umar bin Khotob menimpali Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian Saudaranya menjawab Wahai Umar Apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu Mendengar ungkapan itu Umar bin Khotob Memukulnya hingga terluka dan berdarah Karena tetap saja saudara perempuannya itu Mempertahankan agama Islam yang dianutnya Ketika melihat wajah saudarinya berdarah Umar menjadi iba kemudian meminta Agar bacaan tersebut dapat ia lihat Umar bin Khotob berkata Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku Aku ingin membacanya Maka adik perempuannya berkata Kamu itu kotor Tidak boleh menyentuh kitab itu Kecuali orang yang bersuci Mandilah terlebih dahulu Hantas Umar bin Khotob mandi Dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya Ketika dia membaca surat Toha Dia memuji dan muliakan isinya Kemudian Minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah Ketika Habab mendengar perkataan Umar bin Khotob Dia muncul dari persembunyiannya Dan berkata Aku akan beri kabar gembira Kepadamu wahai Umar Aku berharap Engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah Pada malam Kamis Ya Allah Muliakan Islam Dengan Umar bin Khotob Atau Abu Jahal Amru bin Hisyam Waktu itu Rasulullah SAW Sedang berada di rumahnya Umar bin Khotob mengambil pedangnya Dan menuju rumah tersebut Kemudian mengetuk pintunya Ketika ada salah seorang Melihat Umar bin Khotob Datang dengan pedang terhunus Dari celah pintu rumahnya Dikabarkannya kepada Rasulullah Lantas mereka berkumpul Hamzah bin Abdul Muttalib bertanya Ada apa kalian? Mereka menjawab Umar datang Hamzah bin Abdul Muttalib berkata Bukalah pintunya Kalau dia menginginkan kebaikan Maka kita akan menerimanya Tetapi Kalau menginginkan kejelekan Maka kita akan membunuhnya Dengan pedangnya Kemudian Rasulullah Menemui Umar bin Khotob Dan berkata kepadanya Ya Allah Ini adalah Umar bin Khotob Ya Allah Muliakan Islam dengan Umar bin Khotob Seketika itu pula Umar bin Khotob bersyadat Dan orang-orang yang berada di rumah tersebut Bertakbir dengan keras Menurut pengakuannya Dia adalah orang ke-40 masuk Islam Abdullah bin Mas'ud berkomentar Kami senantiasa berada dalam kejayaan Semenjak Umar bin Khotob masuk Islam Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton